Hai petugas pelabuhan Kelang Malaysia dikejutkan dengan temuan seorang bocah laki-laki di dalam salah satu petik kemas yang dibawa kapal niaga bocah tersebut bernama Fahim berusia 15 tahun yang berasal dari Bangladesh cerita berawal ketika Fahim bersembunyi di dalam salah satu kontainer ketika sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya di Cittagong Bangladesh namun ternyata ketika bersembunyi di kontainer dia terkunci dan terbawa kapal niaga berlayar ke Malaysia kapal berlayar pada 11 Januari 2023 dari pelabuhan Cittagong menuju pelabuhan Kelang Malaysia kapal yang membawa Fahim sampai di pelabuhan Kelang Malaysia pada 17 Januari saat keluar dari dalam kontainer Fahim dalam kondisi kurus karena tidak makan selama enam hari Fahim juga terlihat kebingungan karena tidak tahu dirinya ada di mana dan tidak mengerti bahasa melayu pihak kepolisian setempat mengira Fahim adalah korban perdagangan manusia namun ternyata Fahim hanya sedang mengalami kesialan masih menjadi pertanyaan bagaimana Fahim bisa bertahan selama enam hari tanpa makan dan minum Fahim kemudian dibawa ke rumah sakit setempat untuk selanjutnya dirawat setelah sembuh Fahim akan langsung dikirim kembali ke Bangladesh